ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton kembali lagi di channel nekoplog dan udah agak lama juga mimpin nggak ngebahas gameplay to earn jadi sekarang mimin akan membahas gameplay to earn lagi ya tonton dan disini kita mainnya di HP jadi buat kalian yang user Android ya kalian bisa garap game ini dan game ini 100% gratis ya temen-temen dan cara maininya juga gampang oke nama gamenya apa langsung aja kita bahas ya temen-temen nah nama gamenya adalah animang animang anipang apa nih ntar kita matiin dulu musiknya musik dan suaranya pokoknya matiin semua biar kita fokus ya ke suara mimin nah disini tampilannya simple dan enak ya kayak fun gitu kelihatannya dan ini juga karakternya lucu-lucu jadi buat kalian yang mungkin para cewek juga cocok dengan game ini tonton nah cara maininya gimana dan cara play to earnnya gimana jadi mimin akan jelasin satu-satu ya tonton nah jadi setiap kalian jalanin level ini kan mimin level 58 ya nah kalian nanti akan mendapatkan satu koin ini namanya koinnya apa ya rewardnya itu redpow token redpow tonton setiap kalian menyelesaikan satu level ya itu mendapatkan satu redpow nah harga satu redpow nya itu berapa min oke sabar ya nanti kita jelasin jadi kita perlahan mimin jelasin dari sininya dulu nah ketika kalian memainkan gamenya dan selesai satu level itu kalian dapat satu redpow tapi kalau untuk memainkannya itu ada persyaratannya kalian itu harus bayar pakai hati ini tonton nah disini mimin hati atau nyawanya itu ada empat ya jadi setiap per level itu kalian nanti dapat per level itu ngurangin ya ngurangin satu hati gitu untuk memainkannya jadi diusahakan mungkin satu hati itu kalian harus se-level ya satu hati satu level jangan sampai gagal dalam permainannya kalau gagal itu kalian nanti akan bayar lagi istilahnya akan retri lagi cuman nggak papa karena untuk nyawa ini bisa kereset teman-teman jadi setiap 40 menit sekali itu kalian dapat satu hati teman-teman dan ini maksimalnya itu 10 hati ya jadi kalau misalnya udah maks kalau yang mainin sampai habis dan nanti otomatis ngisi sendiri selama 40 menit sekali itu 40 menit itu satu hati ya jadi 40 menit kali 10 berapa jam tuh jadi untuk ngereset 10 hati itu nah disini untuk yang ini untuk yang ini kan ada kaki tanda kaki 2 ya tambah 2 itu istilahnya tambahan nyawa ingame nya jadi di ingame nya itu nanti kita jelasin lah nah kalau misalnya item 2 ini item pembantu kita menyelesaikan di game nya gitu dan kalau yang di atas ini yang kayak kue terus bubble terus bunga itu misinya ya tonton nah kita coba play aja disini mimin play biasa aja kalau misalnya kalian pengen tambahan nyawa ingame itu kalian bisa play cuman eh ini nih nonton iklan ya itu dapat tambahan dua nyawa di ingame nya cuman disini mimin mau mempercepat aja biar kalian paham langsung play aja dan itu tuh tadinya 4 sekarang 3 kan hatinya itu buat main cara mainin nya tonton atau persyaratan main per level nya ya Nah untuk misinya kita harus mecahin yang gelembung ini kan ada ini ada gelembung terus ada bunga terus ada kue Nah kita harus mecahin semua caranya gimana cara mainnya ya simple kalian harusnya main ini ya tuh kayak ya ya pasti kalian paham lah jadi kalau misalnya semakin banyak hewan yang kalian samain itu akan muncul kayak gini nih kayak new item apa ya item pembantu lah istilahnya nguntungin buat kalian kalau misalnya dipencet tuh akan hancur gitu tuh jadi nanti juga ada tutorialnya sih penjelasan untuk item-item tambahannya ini bentar guys ya sorry tadi eh eh ada iklannya Nah jadi kayak gitu tonton Nah mungkin disini mimin akan ngeskip ya biar kalian tahu juga tadi kan mimin udah sempet ngasih lihat jumlah redpow mimin ya 46 atau berapa gitu Nah sekarang mimin akan menyelesaikan ini dulu tonton teman-tonton selain gamenya nanti kita akan lanjut lagi ya biar kalian paham gitu biar ngemat waktu juga gitu Nah guys disini udah bintang 3 dan ini mimin berhasil ya eh nyelesaikan misi atau levelnya kita pencet Oke dan kita lihat nih ya redpow kita bertambah nah jadi 49 kan tadinya berapa sih pokoknya setiap level itu nambah satu tonton nah untuk cara withdraw nya gimana min terus untuk harga pertokenya gimana min nah mungkin kalau misalnya untuk cara withdraw itu mimin akan buat di next video ya teman-teman jadi untuk kali ini kita tutorialnya dulu aja kalau misalnya pengen nanya-nanya atau kayak ada pertanyaan yang lebih spesifikasi kalian bisa komentar atau gabung ke grup komunitas Mimin atau ke grup telegram Mimin itu Nekokyo community langsung aja di deskripsi udah mimin cantumin link grupnya dan disini mimin ada 49 ya untuk withdrawnya itu untuk withdrawnya ini mimin kasih tahu cara withdrawnya aja ya cuman kalau misalnya tutorial lengkapnya mimin buat di next video nah disini mimin punya redpow kalau misalnya kita pengen withdraw itu kita harus download aplikasi tambahan atau waletnya ya tonton agar kita bisa ngewedain ke waletnya gitu kalau misalnya kita nggak punya walet khusus redpow nya ini kita kita nggak bisa nggak bisa di withdrawin ya redpow nya ini nah sebelum di withdrawin ke waletnya itu redpow ini akan di convert dulu ke bluepau jadi nggak bisa teman-teman kalau redpow mah harus di convert dulu ke bluepau nah cara convertnya gimana disini ada penjelasannya tontonan nah kalau misalnya kita mau nge-exchange eh bluepau ke bluepau minimal kita harus punya satu bluepau nah kalau misalnya kita punya redpow dan pengen di eh convert atau di exchange ke bluepau itu minimal kita harus punya 50 tonton 50 redpow jadi untuk kalian yang pengen yang pengen withdraw ya kalian harus menyelesaikan tax dulu minimal eh 50 level teman-teman jadi ya cepet sih mimin juga ini baru main sehari udah level berapa tuh 50 lebih kan nah cuman harusnya mimin disini udah bisa sih kalau nge-convert cuman kan kurang satu nanti sekalian di next video aja lah mimin buatin untuk cara exchange sama withdraw nya ya nah disini kalau misalnya kita lihat itu 59 harusnya kan udah bisa lebih sembilan lah nah mimin pakai sepuluhnya itu 10 redpow nya itu untuk eh lotre atau spin tonton nah disitu mimin nggak oke jadi setiap 10 level itu per 10 level itu nanti kalian disuguin kayak spin ya spinan jadi kalian bebas mau makai atau enggak cuman saran mimin jangan sih soalnya presentasi untungnya itu kecil tonton jadi kalian simpen aja dan itu kalian nanti akan ngurangin 10 kalau misalnya kalian pengen ngenyepin gitu ya cuman ya mimin nggak hoki dan mungkin rata-rata juga nggak oke tonton ya kalau misalnya kalian penyoba ya sok-sok aja cuman disini mimin nyaranin jangan karena presentasi menangnya itu kecil dan disini untuk memanfaatkan kalau misalnya kalian pengen eh main cuman hatinya nggak ada ya udah habis misalnya gitu kalian gabung klien aja tonton nah disini udah buat klien namanya Neko blog kalian cari aja logonya yang kuning nih foto profilnya yang kuning ini mimin mimin nggak tahu apakah bisa invite atau kayak link ininya ya cuman disini nggak tahu deh nggak ada kayaknya cuman kalian cari aja disini tuh ini mimin baru buat banget jadi kalau misalnya kalian gabung ke klien kalian bisa request tonton kayak minta hati ke temen gitu jadi kalau misalnya kalian nggak ada hati kalian bisa minta hati ke temen dan kalau misalnya temannya ngasih itu kayak ya udah kalian bisa main lagi gitu bisa nerima hatinya kayak kayak COC tahu enggak kalau misalnya kalian enggak ada pasukan bisa nge-rack gitu pasukannya gitu gitu tonton kurang lebih nah mungkin itu aja untuk cara withdrawnya mimin akan ini ya akan buat di next video dan disini juga kalian bisa ini sih bisa taruhan antar player ya nanti kayak satu versi 1 ini juga sama taruhan taruhannya itu 10 red pau jadi nanti kayak dicariin sesama player 1v1 gitu temen-temen dan kalian juga disini bisa dapetin kotak ini nih ya cuman disini mimin nggak main ini dulu karena mau fokusin untuk pembuktian withdraw dulu tentuan buat video ya mungkin ke setelah withdraw kita coba ke fitur ini tonton ya mungkin itu aja dari mimin semoga info ini bermanfaat dan sampai jumpa di next content di ada semuanya